Indah, oh sungguh indah Kasih Yesus di hidupku Besar, oh sungguh besar Cintanya kepadaku Ku kan memuji namanya Dengan sekena hati Ku mau bernyanyi bagi dia Selama amanya Indah, oh sungguh indah Kasih Yesus di hidupku Besar, oh sungguh besar Cintanya kepadaku Ku kan memuji namanya Dengan sekena hati Ku mau bernyanyi bagi dia Selama amanya Selama amanya Indah, oh sungguh indah Kasih Yesus di hidupku Besar, oh sungguh besar Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Ku kan memuji namanya Dengan sekena hati Ku mau bernyanyi bagi dia Selama amanya Indah, oh sungguh indah Indah, oh sungguh indah Indah, oh sungguh indah Kasih Yesus di hidupku Besar, oh sungguh besar Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku You Hai Kak Kak Chatri Apa kabar Kak Chatri? Baik dong Kak Luar biasa Kalau Kak Dewi lah Luar biasa juga Kak Chatri Oke kak, kita mau sapa-sapa adik Jual Kids yuk, iya kak ayo kak, siapa adik-adik Jual Kids, nah hari ini adik-adik siapa yang siap menyembah Tuhan, coba tangannya diangkat, waduh kak, kacater masih lihat masih ada yang duduk kak, masih ada yang lemas, coba kita ajak bangkit berdiri dulu, kita bangkit berdiri, ayo yang semangat, kita mau memuji Tuhan hari ini, kita mau sembah Tuhan, kasih yang terbaik ya buat Tuhan Yesus ya, iya kak, siap kak, Sebelum kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu ya kak ya, oke adik-adik di rumah kita mau berdoa lipat tangan, tutup mata, kita sungguh-sungguh ke Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh ibadah ya Tuhan, biar engkau ya Tuhan yang pegang kendali Tuhan ibadah hari ini Tuhan, engkau yang berkati kami, engkau yang berikan kepada kami Tuhan, hati yang mau menyembah engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih adik-adik yang mau menyembah Tuhan, sama-sama katakan, Amin Oke kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ku percaya, biar hari ini adik-adik lagu ini benar-benar merema dalam hidup kita, biar lagu ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh Engkau Tuhan yang mendengar, kita mau katakan, dia Tuhan yang mendengar setiap doa kita Engkau Tuhan yang mendengar, engkau Tuhan yang mendengar setiap doa ku Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa ku Engkau yang kuandalkan, engkau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tanganmu Ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu Ku percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa ku Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa ku Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa ku Masa depanku di tanganku Kupercaya padamu Tuhan Dan kuberikan hidupku kepadamu Kupercaya padamu Tuhan Di setiap langkah hidupku Kupercaya Kupercaya padamu Tuhan Dan kuberikan hidupku kepadamu Kupercaya padamu Tuhan Di setiap langkah hidupku Kupercaya 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 Biar di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang buat kita semua percaya Dan adik-adik yang percaya sama-sama katakan Amin Amin Bukan memuji Cintanya kepadaku Bukan memuji Bukan memuji Bukan memuji Bukan memuji Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Kemurangan kembuji Kemurahan Kak Jatri mau lihat jempolnya Pamadu Cintanya kepadaku Kesetiaan Apa? upbringing Semua berlihat Lembutan Penguasaan Anda Cipun Coba tangannya diangkat semuanya ya Semua ada di dalamku Bertumbuh dengan kuat jam lambat Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Hidup kita jadi apa? Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Coba gayanya lagi Kak Devina Oke Iya dong Kak Coba pinggulnya digoyang-goyang semuanya Kita mau nyanyi dari awal ya Siap Kasih suka cinta Mana senyumnya siap diradi Damai, sejahtera, kesabaran Apa? Kemurahan Kebaikan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Semuanya katakan semua ada di dalam kita Semua ada di dalamku Bertumbuh dengan kuat jam lambat Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Semuanya tepuk tangan ya Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Lebih semangat lagi adik-adik JL Kids Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Lebih semangat 1, 2, 3, go Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Hidupku Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Membawa kasih Tuhan Sudah siap-siap apa? Nyatakan Nyatakan Kemuliaannya Oke Gayanya lagi Kak Demk Iya Kak Selkis Mana gayanya lagi Kak Demk JL Kids yang keren-keren Yang hebat-hebat Yuk adik-adik Kita mau datang ke Tuhan Kita mau sembah Tuhan Sekali lagi Sebelum kita mendengarkan firman Kita mau bawa hidup kita Kita bawa hati kita Biar hari ini Semua yang kalian dengar Setiap firman yang dengar Itu kan bisa memahami Seperti yang Tuhan mau Yesus kau terjulia Yesus kau terindah Yesus kau segalanya bagiku Oh Yesus ku mau menyembahmu Yesus kau terjulia Yesus kau terindah Yesus kau segalanya bagiku Oh Yesus ku mau menyembahmu Kau ku sembah dengan hatiku Kau ku sembah dengan senap kuatku Kau ku sembah dengan suruh cintaku Sebab menyembahmu itu kerinduanku Yuk adik-adik Yuk adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi Kita mau katakan Yesus kau terlindah Yesus kau terlindah Yesus kau terlindah Katakan Yesus kau segalanya Kau ku sembah Kau ku sembah dengan senap kuatku Kau ku sembah dengan senap kuatku Kau ku sembah dengan seluruh cintaku Sebab menyembahmu itu kerinduanku Ya Tuhan Yesus Mari kita sembah lebih lagi Kita nyanyikan lebih lagi Ku sembah dengan hatiku Kau ku sembah dengan seluruh cintaku Sebab menyembahmu itu kerinduanku Sebab menyembahmu itu kerinduanku Sebab menyembahmu itu kerinduanku Yuk adik-adik kita mau berdoa Adik-adik dirukan doa kata disini ya Dua Yesus Dua Yesus Dua Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau pagi ini Kalau pagi ini Kau izinkan kami Kau izinkan kami Menyembahmu Menyembahmu Sebentar Tuhan Sebentar Tuhan Kami akan Kami akan Mendengarkan Mendengarkan Firmanmu Firmanmu Buat Setiap kami Setiap kami Dapat mengerti Dapat mengerti Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Haleluya Haleluya Amin Amin Joy sudah jam 5 sore Kita harus pulang sekarang Tadi Papa sudah pesan sama kita lho Kalau jam 5 kita selesai main dan langsung pulang Kakaku yang cantik Tunggu bentar lah Aku masih mau mencoba dua permainan lagi Mumpung yang antri sudah enggak banyak Tenang, papa kan juga enggak bakalan tahu Kalau kita pulang jam berapa Coy coy oke teh Kakak temenin kamu ya Tapi habis itu benar-benar pulang ya Siap kakak Pengumuman-pengumuman Dalam waktu 15 menit lagi Semua wahana di Star Arcade akan ditutup Periksa kembali barang bawaan Anda Dan jangan sampai ada yang tertinggal Sampai jumpa More fun in Star Arcade See you tomorrow Nah coy kita kemalaman ini Sampai wahana Star Arcade mau tutup Sekarang kita pulangnya gimana dong Jam-jam segini Pasti susah cari gokarnya Dan kita Pasti sampai di rumah Tidak mungkin jam 5 Pasti papa sudah di rumah Dan kita pasti dimarahin Ya juga ya kak Elisa Aku juga bingung Lagi cari gokarnya dik Eh papa Sudah lama pak Hmm Dari jam 5 Papa sudah tunggu di pintu keluar Karena mau lihat Apakah kalian Taat sama pesannya papa Untuk selesai main Dan pulang Di jam berapa Elisa Ini pak Tadi aku sudah bilang sama coy Kalau sudah jam 5 Tapi coy gak mau denger Iya pak Habisnya Tadi coy Lihat antrian Wahana yang paling viral itu Antriannya gak banyak Jadi coy Pingin mencobanya Coba papa tanya Taat Itu singkatan apa Tidak ada alasan Titik Lah Barusan ini Apa yang kalian lakukan Mencari alasan Bagus Kalau kalian sudah sadar Papa sudah pernah ceritakan Salah satu karakter Tuhan Yesus Adalah Taat Dia taat Pada perintah Bapak di surga Sampai akhir Kalau papa suruh kalian pulang jam 5 Karena ada alasannya Sama seperti Bapak di surga Coba Kalau Tuhan Yesus tidak taat Maka Tuhan Yesus tidak akan mati Untuk menyelamatkan kita semua Jadi Papa suruh kalian pulang jam 5 Supaya kita terhindar dari macet Kalau sekarang Kita baru pulang bersama-sama Dengan orang banyak Pasti macet kan Betul gak Joy Aiklisah Iya pak Maafkan kami Tidak tidak taat Sama papa Karena kami Lebih memilih Kesenangan kami Daripada Sama papa Oke Elisa dan Joy Ingat ya Taat Itu artinya Kalian melakukan Tepat seperti yang diperintahkan Dan apa Tidak ada alasan Titik Good job Karena kita anak-anak Tuhan Berarti Kita niru karakternya Yaitu Taat Sampai akhir Yes papa Tidak ada alasan Tidak ada alasan Tidak ada alasan Tidak ada alasan Nah Ini nih baru siap Mendengarkan firman Tuhan Semuanya sehat Luar biasa Luar biasa Mantap Hari ini Kak Adel mau ajak yuk Kita siapin alkitab kita Biar nanti Kalau ada ayat nih Kita bisa buka sama-sama Oke Kak Adel tungguin deh Sambil pada Ambil alkitabnya masing-masing Kak Adel tungguin Udah Udah Sip Oke Hari ini Kak Adel mau cerita Tentang Taat Tentang apa Taat Mungkin kalian berkata ya Hmm Kak Adel Aku tuh udah bosen Denger kata taat Mama papaku Suruh aku taat Guruku di sekolah Juga suruh aku taat Terus kalau aku didoain Sama guru sekolah minggu Juga Bilangnya Biar jadi anak yang taat Sama Tuhan Dan orang tua Pokoknya Taat 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 terus Aku bosan Kak Adel Eh Adik-adik Tahu gak Tapi ternyata taat itu Memang penting loh Tahu gak Kalau misalnya nih Kalian taat Kalian Kalian Akan Mendapatkan Sesuatu yang besar Dari Tuhan Nah Kan kalian sudah nih Dengar kata taat terus nih Disuruh taat terus Pertanyaannya Kalian Sudah jadi anak Yang taat Atau belum Coba jawab masing-masing Di rumah ya Kak Adel Mau tes nih Tadi Kak Adel kan Udah ajak nih Di awal Kita siapin Alkitab Coba Kak Adel Mau lihat Siapa yang taat Sudah nyiapin Alkitabnya Coba Alkitabnya Tunjukin Wah Ada ya ternyata Keren memang Anak-anak Joel Kids Anak-anak yang Luar biasa taat Nah Hari ini adik-adik Kita mau belajar dulu nih Taat Itu apa sih Coba Menurut kalian Taat itu apa Patu Kak Bener-bener-bener Dengar-dengaran Kak Oh bener-bener-bener Apalagi Melakukan perintah Tuhan Wah bener-bener Adik-adik Taat Itu artinya Patu Dan Melakukan Perintah Baik itu Perintah dari Tuhan Dari orang tua Guru 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 sekolah minggu Dan lainnya ya Nah Adik-adik Kalau misalnya nih Taat Patuh Kak Aku patuh Tapi gak melakukan Misalnya Kalian disuruh belajar Mama kalian teriak Ayo Belajar Terus kalian bilang Iya ma Tapi kalian gak melakukan Kalian malah lanjut main game Gak belajar Kira-kira Itu Termasuk taat Atau tidak Adik-adik Hmm Kan aku udah jawab Iya Kak Tapi kalau gak dilakukan Sama aja ya Berarti kita tahu ya Taat Itu artinya Patuh Dan Melakukan Kan Melakukannya juga Itu perintah yang baik Dan sesuai sama Firman Tuhan Ya adik-adik Kalau misalnya Kalian Disuruh Nyemplung ke God Mau gak kalian Gak mau ya Kak Ado juga gak mau Nanti jadi bau dan kotor dong Ya kan Atau kalian suruh Itu Nyuri jajanan di warung itu Yang biasa permen kecil-kecil ya Mau gak Gak mau dong ya Kan di firman Tuhan ada dikatakan Jangan mencuri Berarti mulai hari ini Kita mau taat Kita mau patuh Melakukan yang baik Sesuai Sama firman Tuhan Nah adik-adik Tadi juga ada drama Siapa yang nonton dramanya tadi Joy dan Elisa ya Tadi papahnya kasih Ada taat singkatannya apa Tidak ada alasan Titik Taat apa adik-adik Tidak ada alasan Titik Nah taat berarti artinya Tidak ada alasan Jadi kalau kalian Disuruh mamahnya Ayo Doa dulu sebelum tidur Baca Alkitab dulu sebelum tidur Kalian alasan Mah boleh gak besok aja Soalnya aku udah ngantuk Mah Kalau sekarang Itu berarti kalian cari alasan Gak adik-adik Cari alasan ya Berarti kalau mulai sekarang Kita mau taat Kita gak boleh cari alasan Supaya kita bisa gak taat Oke Karena apa sih adik-adik Kalau gak taat Itu kita akan Mendapatkan akibat dari ketidak taatan kita Kayak yang kita mau belajar nih Satu tokoh Alkitab Yang dia Awalnya gak taat sama Tuhan Yesus Akhirnya Dia mendapatkan akibatnya yang gak enak Banget Kita mau belajar Dari tokohnya Yunus Oke kita mau belajar dari tokoh Yunus ya adik-adik Ini bisa kalian baca di Yunus 1 ayat 1-17 Nanti habis firman ini baca ya Masing-masing di rumah ya Oke Nah adik-adik Ada ceritain singkat nih kisahnya Yunus Kita tahu ya Yunus itu disuruh Tuhan pergi kemana Niniwe Untuk apa sih Yunus itu pergi ke Niniwe adik-adik Yunus itu disuruh Tuhan untuk kasih tahu nih ke Niniwe bahwa mereka itu sudah jahat di mata Tuhan adik-adik Dan mereka akan mendapat malapetaka karena kejahatan mereka Tapi adik-adik Yunus taat gak saat itu sama Tuhan Yunus gak taat ya Yunus malah kabur ke Tarsis Dan Alkitab berkata apa adik-adik Yunus menjauh dari hadapan Tuhan Hiiii ngeri ya adik-adik Mau gak menjauh dari hadapan Tuhan Gak mau ya Kalian sadar gak adik-adik Kalau misalnya nih Kalian disuruh sama Tuhan Untuk berdoa Untuk baca Alkitab Untuk sembah Tuhan Tapi kalian gak taat Kalian nolak Tuhan Besok aja ya Aku lagi sibuk nih Tuhan PR ku lagi banyak Terus aku juga capek Gara-gara tadi sekolahnya Itu gurunya ngasih tugas yang banyak juga Tuhan Besok aja ya Sadar gak adik-adik Itu artinya Kalian sedang menjauh dari hadapan Tuhan Sama seperti Yunus Kira-kira Kalau kita jauh dari hadapan Tuhan Siapa ya yang menyertai kita adik-adik Yang melindungi kita Yang memberi kita kesehatan Siapa? Cuma Tuhan Yesus ya Makanya kita mau belajar Kita mau selalu deket sama Tuhan Dengan cara Taat sama Tuhan Yesus Nah kita lanjut lagi ke Yunus Yang Yunus gak taat Sama Tuhan Yesus Dia kabur ke Tarsis Karena ketidak taatannya Dia dapat akibatnya Apa adik-adik Waktu di kapal Dia lagi asik-asik nih Tidur Tiba-tiba kapalnya terombang ambing adik-adik Kalian pernah gak di kapal terus kapalnya terombang ambing Pernah gak? Kak Adel sih gak pernah ya Tapi Kak Adel yakin Itu pasti ngakutin banget Semua penumpang di kapal itu ketakutan adik-adik Mereka panik Akhirnya mereka membuang undi Untuk mengetahui Gara-gara siapa sih kapal ini terkena badai dan terombang ambing Akhirnya ketika dibuang undi Jadi didapatilah bahwa ini semua karena Yunus Karena itu akhirnya Yunus dibuang ke laut adik-adik Kalian pernah kan lihat laut Sangat luas Terus sangat dalam adik-adik Bayangin kalau kalian dilempar ke laut Kalian takut gak? Takut ya Apakah Kak Adel gak tahu nih Yunus waktu itu bisa berenang atau enggak ya adik-adik Tapi setelah Yunus dilempar ke laut Yang terjadi apa? Masih ingat? Ya adik-adik Yunus masuk ke perut ikan Selama tiga hari Tiga malam Nah coba ya Kita mau lihat ya Perut ikan yang ada Yunusnya gimana ya Nah adik-adik Nah adik-adik Gak enak banget ya disini Kak Adel yakin deh Disini pasti Bau Dan pengap banget Kayaknya Kak Adel satu jam disini udah gak betah deh Tapi Yunus adik-adik Tiga hari tiga malam Akibatnya gak enak banget ya Dari ketidaktaatan itu Tapi adik-adik Setelah itu Yunus Akhirnya bertobat Dan ketika Tuhan Yesus Menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe lagi Untuk kedua kalinya Akhirnya Yunus naat Yunus mengiakan Dan Yunus juga Melakukannya Akhirnya Niniwe bertobat adik-adik Dan diselamatkan Nah dari kisah Yunus ini Kita belajar apa sih Ketidaktaatan Akan membawa kita Ke hal yang gak enak adik-adik Tapi Kalau kita mau belajar Kita taat sama Tuhan Apapun itu perintah Tuhan buat kita Kita akan melihat Ada Rencana Tuhan Mujisa Tuhan Keajaibannya Tuhan Yang dinyatakan Melalui hidupnya kita Nah adik-adik mau gak Jadi anak-anak Yang dipakai Tuhan Dengan luar biasa Mau semua Kalau mau Kuncinya yaitu Tah Taat Nah adik-adik Kemarin Kak Adel Bikin question Di instagramnya Joel Kids Ministry Ada yang udah follow? Ada yang udah follow? Yang belum di follow ya Buruan ya di follow ya Kemarin Kak Adel Bikin story Bikin question Tentang Apa sih Yang biasanya Kalian itu gak taat Sama orang tua kalian Nah ini udah ada Beberapa adik-adik Joel Kids Yang udah jawab nih Tenang Namanya Kak Adel Blur ya Tapi biar ini jadi pelajaran Buat kita semua Oke Nah coba-coba kita Ke yang pertama nih Jawaban pertama Ini Kak Adel bacain ya Kalian juga lihat ya disini ya Aku pernah gak taat Waktu disuruh Jangan tidur malam Akhirnya aku paginya Gak bisa bangun Kak Aduh Ya adik-adik Bener ya Kalau tidur Jangan malam-malam ya Nanti Jadi paginya gak bisa bangun Apalagi kalau tidur malam-malam Itu gak baik loh adik-adik Untuk kesehatan kita Hari ini Berarti Belajar ya Taat Kalau disuruh jangan tidur malam-malam Bisa Bisa Oke Kita lanjut Ke yang kedua Pernah gak taat Waktu disuruh doa Sebelum tidur Hei hei Karena ngantuk Kak Hmm Aku Siapa yang pernah kayak gini juga Disuruh doa sebelum tidur Tapi Jadinya malah bablas ketiduran ya Saking ngantuknya Siapa yang pernah Jujur adik-adik Kak Adel juga pernah Tapi hari ini kita belajar ya Kalau sebelum tidur Harus berdoa Berdoa dulu dong Biar kita selama tidur Juga kita disertai Dijagai sama Tuhan Yesus Kita ke jawaban selanjutnya ya Coba ya Ini Dulu waktu mengerjakan ulangan Aku nyontek teman Dapat nilainya Lebih jelek Nah adik-adik Nah adik-adik Padahal kan guru kita udah bilang ya Kalau kita gak boleh mencontek Tapi ini malah Dilanggar Nggak taat Malah nyontek temannya Akhirnya dapat nilainya Malah lebih jelek Nah adik-adik yang di rumah nih Yang hari ini Lihat ibadahnya Di rumah aja Tapi malah keluar main sepak bola Siapa disini suka main sepak bola Sampai larut malam ya Siapa? Nah kayak ini nih Disuruh di rumah aja Tapi malah keluar main sepak bola Ya adik-adik Padahal orang tua kita Akan nyuruh kita di rumah aja Demi keamanan kita ya Soalnya kalau malem Nanti kalau ada orang jahat Gimana ya? Makanya kalau mau main sepak bola Boleh sih Tapi jangan sampai malem-malem ya Nanti orang tua kita bisa khawatir Kita lanjut yuk Ke jawaban selanjutnya Nah ini nih Saya juga pernah kak Hampir sama kayak Vano Nah ada yang tau Vano? Ada yang tau Vano enggak? Karakternya Joel Kids Adik-adik Nih saya disuruh ortu belajar Buat kerjain PR kak Tapi cuma buka-buka buku Wah Keliatannya sih buka buku ya adik-adik Kayak belajar Tapi enggak dibaca Cuma dibuka doang Nanti bisa masuk enggak pelajarannya? Enggak bisa ya Hari ini kita belajar taat Kalau disuruh belajar sama orang tuanya Kita belajar Biar besok kalau ujian Kalau ulangan bisa Nah itu adik-adik Pengalamannya Anak-anak Joel Kids Waktu enggak taat Hari ini kita belajar ya Untuk taat ya BTW Terus follow IG-nya Joel Kids Ministry Biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesial disana Kalian bisa ikut jawab Oke? Oke Kalau tadi Kita sudah belajar Dari toko Alkitab Yang awalnya enggak taat Nah ini kita mau belajar Dari satu pribadi Yang taat Sampai akhir Siapa namanya adik-adik? Ya Tuhan Yesus Hari ini kita mau belajar Dari ketaatannya Tuhan Yesus Adik-adik masih ingat enggak? Sebelum Yesus disalib Yesus kan berdoa tuh Di taman Getsemani Ya kan? Dan hari itu Di doanya Tuhan berkata seperti ini adik-adik Jikalau mungkin Biarlah cawan ini Lalu Daripada Kum Hari itu Tuhan Yesus masih sebagai manusia Adik-adik Yang masih bisa mengalami rasa takut Hari itu Tuhan Yesus takut Karena apa? Dia tahu Bahwa besok Dia akan disalib adik-adik Dia akan mengalami sakit yang luar biasa Kira-kira Hari itu Tuhan Yesus bisa enggak adik-adik Enggak taat Bilang Bapak Aku enggak usah disalib ya Aku takut Aku enggak mau mengalami sakit Kira-kira bisa enggak? Sebenarnya bisa ya adik-adik Tapi Tuhan Yesus Memilih untuk Taat Walaupun Tuhan Yesus Harus mengalami rasa sakit yang luar biasa Nah Dari ketaatan itu adik-adik Membuahkan apa sih? Yang pertama Rencana Bapak Tergenapi Tuhan Yesus Taat sama perintah Bapaknya yang ada di sorga Untuk apa sih? Tuhan Yesus harus berkorban di atas kayu salib Untuk menebus dosaki Tuhan Yesus Taat sama Bapaknya di sorga Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa Untuk kalian semua Untuk kita semua adik-adik Nah yang kedua Mendapat Kemuliaan Dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adik-adik Tuhan Yesus Mendapatkan kemuliaan Dari Bapaknya yang di sorga Dan kita Sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Juga mendapat kemuliaan yang dari Tuhan Tuhan Yesus Itu sudah Memberikan contoh ketaatan yang luar biasa adik-adik Sungguh ketaatan yang luar biasa Tuhan Yesus harus taat Meskipun itu gak enak Meskipun itu sakit Meskipun dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa Untuk siapa? Untuk kita semua Wah Hari ini siapa anak-anaknya Tuhan Yesus? Siapa? Angkat tangannya Kita semua ya Kalau Tuhan Yesus saja taat Kita Sebagai anak-anaknya Juga harus taat Bisa semuanya Bisa kita belajar taat Taat itu bukan berbicara Tentang hanya melakukan apa yang kita suka ya adik-adik Tapi taat artinya Melakukan apa yang Tuhan suka Meskipun kadang kita gak suka Meskipun kadang gak enak buat kita Tuhan suruh kita untuk rajin ke sekolah minggu Tapi sebenarnya lebih enak nonton kartun kan di rumah Tapi kita memilih Tuhan Aku mau bangun pagi Aku mau ketemu Tuhan Karena aku mau taat Sama perintah Tuhan Walaupun mungkin teman-temanku yang lain lebih enak Bisa nonton Bisa bangun siang Tapi aku mau belajar Taat sama perintah Tuhan Biar Tuhan disenang Disenangkan Hari ini bisa ya Belajar taat ya Sama perintah Tuhan Sama perintah orang tua kita Perintah guru Kita di sekolah Di sekolah minggu Bisa ya adik-adik ya Oke Nah adik-adik Kak Adel bawa apa ini Kelihatan gak Kak Adel bawa papercraft ya Lihat Lucu ya bentuknya ya Mungkin kalian yang pernah ikut sekolah minggu Pasti pernah bikin yang kayak gini Hari ini Kak Adel mau kasih perumpamaan Seperti papercraft ini adik-adik Kalian tau gak Ini awalnya cuma kertas biasa loh adik-adik Yang harus kita gunting sesuai garis Ya guntingnya gak boleh seenaknya Terus harus dilipat sesuai polanya Terus harus dilem Baru bisa bentuknya seperti ini Bentuknya indah ya Tapi kalau misalnya Kalian guntingnya sembarangan Guntingnya sembarangan Lipatnya seenaknya Kira-kira bisa bentuk yang indah seperti ini Gak adik-adik Bisa bentuk yang seharusnya kayak gini gak Gak bisa ya Sama seperti hidup kita adik-adik Mungkin awalnya kita cuma Anak-anak biasa aja Tapi ketika kita mau belajar taat sama Tuhan Tuhan mau bentuk hidup kita Seperti apapun Tuhan kasih perintah apapun Dalam hidup kita yang harus kita lakukan Dan kita mau taat Percaya gak Kalau akhirnya Tuhan membentuk kita Jadi anak-anak yang luar biasa Anak-anak yang indah Asalkan kita mau dibentuk sama Tuhan Kita akan benar-benar Jadi anak yang segambar Dan serupa Dengan Tuhan Yesus Mau semuanya Mau Keada berharap Hari ini Kita belajar sesuatu ya Kita belajar taat sama Tuhan Kita belajar mau dibentuk sama Tuhan Dan kita akan melihat Kuasa Tuhan yang luar biasa Mengubah hidup kita Yang tadinya mungkin kita Biasa aja Gak bisa apa-apa Tapi dibentuk Tuhan Jadi yang luar biasa Indah Segambar dan serupa dengan Tuhan Adik-adik Hari ini Ayat hafalannya Ada di 1 Petrus 1 Ayat 14a Yang bunyinya Hiduplah Sebagai anak-anak Yang taat Hari ini Siapa yang mau Hidup sebagai anak-anak yang taat Siapa? Wah semua mau ya Kalau gitu Kak Adel mau ajak kita Sembah Tuhan Yuk sama-sama Kita mau sembah Tuhan Dengan lagu Ku mau seperti mu Yesus Biar lagu ini Sebagai ungkapan hati kita Buat Tuhan hari ini Kalau Tuhan Aku mau taat Aku mau seperti mu Tuhan Kita mau nyanyikan dari awal ya Sama-sama Kita mau katakan Tuhan Biar hidupku sebagai pencana Tuhan Yang engkau bentuk Di tanganmu Di tanganmu Dengan urapa Kuasa rohmu Ku dibaharui Selalu Jadikanku alat Jadikanku alat Dalam rumahmu Dalam rumahmu Inginlah hidupku Di tanganmu Bentuklah seturut Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Katakan ku mau seperti mu Yesus Mau seperti mu Yesus Mau seperti mu Yesus Memuliakan namamu Kita mau katakan Biar Tuhan menjadikan kita alat adik-adik Di rumahnya Tuhan Tuhan pakai kita Sebagai alat Untuk memuliakan Tuhan Biarkan hidup kita ini adik-adik Dipakai Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Kita minta Tuhan Membentuk hati kita Membentuk hidup kita Sesuai dengan yang Tuhan mau ya Ku maus bertimu Yesus Disempurnakan Kau maus bertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam segenap jalanku Memuliakan namamu Kehadil mau ajak Yang sungguh-sungguh hari ini Hidupnya mau dipakai Sama Tuhan Mau taat sama Tuhan Mau taat sama Tuhan Yesus Yesus Dalam segenap jalanku Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan 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 Pulihkanlah kotaku Tuhan Tuhan Sembukanlah Bangsaku Biar anugerahmu menaungi Tuhan Rencanamu 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 Terima kasih Tuhan Dan kehendamku Jadi biar ini menjadi doa kita Dan kita bersenap Kita berdoa Berdoa untuk kuota Tuhan Tuhan Sembukanlah lanzaku Biar andung ramu menaungi, rencanamu terkenapi, dan kehendakmu jari. Biar andung ramu menaungi, rencanamu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi. Biar andung ramu menaungi, rencanamu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi. Biar andung ramu menaungi, rencanamu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi. Dan kehendakmu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi, dan kehendakmu terkenapi. Pulau-pulau yang ada di Indonesia, kami berdoa mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Papua, dan semua pulau-pulau Tuhan. Tuhan, kau memberkati bangsa kami, beri keselamatan, beri anugramu yang besar buat kami Tuhan. Tuhan, kau yang sembuhkan bangsa ini, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin yang ada di kota, yang ada di desa. Tuhan, berikanlah kemampuan, berikanlah anugramu, takut akan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, untuk memimpin bangsa-bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Semarang, mari kau yang memberkati Bapak Wali Kota, memimpin kami untuk mengelola kota Semarang semakin lebih baik lagi, semakin maju Tuhan. Boleh menjadi berkat buat sekitarnya, buat Indonesia Tuhan, beri kekuatan, beri anugramu, beri kesehatan buat pemimpin kami, untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kau Tuhan yang mendengar kami, kau yang memulihkan, kau yang menyembuhkan bangsa Indonesia Tuhan. Beri kerinduan kami untuk terus berdoa untuk bangsa ini, kau Tuhan yang mengasihi bangsa Indonesia, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia dan kota Semarang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan pulihkanlah kotaku, Tuhan sembuhkanlah bangsa ku, dan anugramu menungi, rencanamu terganapi, dan kehendamu. Jadi Yang handuk ramu menaungi Rencanamu tergenapi Dan kehendakmu Jadi Yang handuk ramu menaungi Rencanamu tergenapi Dan kehendakmu Jadi Tetap semangat Tetap berdoa buat bangsa Indonesia Dan kota Semarang ya Oke terima kasih Good night Friends aku stop live dulu ya Aku lagi mau syuting di Joel Kids nih Kalian nanti nonton aku ya Jangan lupa friends Bye bye Sudah memulai syuting ya kak Shalom Joel Kids Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Are you ready guys? Now you are with me Hayley Teman teman Minggu lalu Vincent memuji-muji aku loh Ketika aku nge-live Iya beneran Aku ulangi pakai blaster megafonnya Supaya kalian semua denger Lalu 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 Kenapa blaster megafonku gak mau bunyi ya Alkitab Joel Kids Ada ayat alkitab Kita baca sama-sama ya 1 Petrus 1 ayat 14a Bunyinya Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Sekali lagi ya 1 Petrus 1 ayat 14a Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Taat? Hmm Iya sih Joel Kids Sebetulnya kemarin Vincent bukan memuji aku Tapi malahan Dia mengingatkan aku Untuk tidak berbohong Aku sudah tidak taat Dengan salah satu perintah Allah Joel Kids Kita semua Harus hidup Sebagai anak-anak yang taat Bisa taat sama Tuhan Orang tua kita Guru kita Dan lainnya Karena dunia Yesus pun Juga taat kepada Bapaknya Sampai akhir Sehingga Kita semua Bisa terima keselamatan Dan kita adalah Anak-anaknya Tuhan Jadi kita meniru Tuhan Yesus yang taat Dan kalau dalam kitab saja sudah ditulis Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Berarti itu penting Dan harus kita lakukan Salam taat Alias Tidak ada alasan Tidak ada alasan Titik God bless you Oke adik-adik Tadi kita sudah memuji Dan menyembah Tuhan Kita juga sudah mendengarkan firman Tentang apa hari ini? Tentang taat Tadi kita juga sudah berdoa Bagi bangsa dan negara Gimana hari ini? Seru ya? Seru banget dong Jangan lupa minggu depan Kita ikutin lagi Ibadah onlinenya Joel Kids ya Oke? Oke? Sip! Kalau gitu Hari ini kita sudah selesai Keadel mau berdoa lagi Untuk kalian ya Semuanya boleh angkat tangan Angkat tangan Oke? Sudah? Yuk kita berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat hari ini Kami sudah ibadah Tuhan Hari ini Tuhan Walaupun ibadah selesai Tuhan Tapi biar Tuhan tidak pernah selesai Dalam hidup kami Tuhan biarkan sehari ini Pujian dan penyembahan yang kami naikkan Menyenangkan hatimu Firman yang kami dengarkan Mengubah hidup kami Tuhan Tuhan berkati Tuhan Keluarga kami Berikan kesehatan Perlindungan yang darimu Tuhan Engkau yang sertai juga Tuhan Dalam sekolah kami Biar semuanya baik Tuhan Semuanya bisa kami lewati Tuhan Dengan hasil yang luar biasa Engkau yang kembalikan minggu depan Kami dalam keadaan yang sehat Semangat Untuk bertemu dengan Tuhan Jumpai setiap kami Setiap hari Tuhan Biarkan semakin hari Kami menjadi anak Yang semakin taat Semakin dekat denganmu Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau hadapkan hidup kami Kami mau berikan hidup kami Kedalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke see you minggu depan Adik-adik Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax